Intro Saya berada di Singapura dan di kota ini saya mau sampaikan inspirasi mengenai keintiman finansial Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang berjudul Mempele Ilahi Nah saya mengajarkan bahwa kebahagiaan pernikahan itu jika ada keintiman finansial Apa itu? Ya intim secara uang gitu ya Karena menikah itu kan akan menjadi satu daging atau seks Tapi satu daging itu hanya indah kalau satu jiwa Nah satu jiwa itu sempurna, satu jiwa itu akan betul-betul intim Kalau satu aset ada keterbukaan, ada keintiman di dalam keuangan yang saya berikan nama intim finansial Tidak ada keintiman tanpa keterbukaan Nah karena itu keintiman finansial juga dibangun lewat keterbukaan keuangan Karena itu mulailah dengan bersama pasangan itu membicarakan anggaran rumah tangga Anggaran keluarga, pemasukannya dari mana aja Suami berapa, istri berapa ya Tanpa nada merendahkan kalau pasangannya lebih rendah Lalu kita bikin daftar semua pengeluaran Lalu di plotting, dianggarkan, di scheduling Dijadwalkan waktu pengeluarannya Lalu siapa yang akan memasukkan dalam pemasukannya Ketika keuangan terbuka ya maka saya percaya keintiman itu mulai dibangun Walaupun kadang-kadang dengan keterbukaan ini ada pertengkaran Tapi pertengkaran itu adalah proses untuk mencapai pemahaman Mengenai pandangan hidup soal keuangan, mengenai prioritas soal keuangan Tapi dengan keterbukaan maka peluang untuk menjadi intim secara finansial itu bisa dicapai Di dalam keterbukaan ini maka bangunlah atau buatlah prioritas anggaran Tadi kan sudah dibikin daftar pengeluarannya apa aja Lalu dibuat prioritas dan ini maksudnya untuk menyepakati Supaya nanti jangan ada anggaran mendadak Tiba-tiba ngasih adik, tiba-tiba ganti mobil, gak memiliki pasangan Nah berantem lah Nah kalau berantem dalam hal keuangan apa bisa gitu ya Lalu bercinta dengan menggairahkan Makanya dibuat daftar pengeluaran, disusun prioritasnya, dijadwalkan waktunya Dan begini juga jika ada hal-hal yang mau dicadangkan Jadi misalnya dibuat istilahnya kantong-kantong atau rekening-rekening Oh ini untuk anak, ini untuk penambahan aset Nah yang ini tabungan ini boleh Kalau kamu mau investasi, mau nyoba-nyoba usaha Nyoba-nyoba ini, nyoba itu Jangan pakai uangnya anak Ini anak nanti kalau sekolah gak punya duit buat bayar bagaimana Nah ketika disepakati, dibicarakan Maka nanti menjalaninya akan mengurangi konflik yang mungkin terjadi Nah maka kalau konfliknya berkurang Terjadilah, terbangunlah yang namanya keintiman finansial Tips berikutnya adalah cintai keluarganya Karena bagaimanapun juga setiap pribadi itu punya komitmen terhadap keluarga asal Bahkan mungkin banyak yang berpikir kalau saya gak mengabdi kepada orang tua Nanti kena goto gak diberkati Maka bagi setiap pribadi, terutama laki-laki gitu ya Itu namanya semangat, passion untuk pengabdian kepada adik dan ibunya itu luar biasa Kepada ayahnya, orang tuanya Karena itu anda perlu belajar mencintai keluarganya Menikah itu bukan hanya menikah pribadinya Tapi menikahi keluarganya Maka gunakan uang yang anda miliki sebagai alat untuk mencintai Sehingga demikian terjadi keintiman antar keluarga Keintiman antar pribadi Karena dipicu, dibangun oleh keintiman finansial Akar segala kejahatan adalah cinta uang Karena itu jangan mencintai uang, itu sumber penyakit dan sumber pertengkaran Tapi justru gunakan uang sebagai alat untuk mencintai Cintai pasangan anda, anda punya uang, anda gunakan untuk alat mencintai Nah itulah namanya keintiman finansialnya maksimal Dan menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!